Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Welcome to Fathia Bias channel Dan video kali ini khusus banget ngebahas Bukan ngebahas sih, lebih ke Nggak jelas sih sebenernya, aku juga nggak tau Ini beneran aku nggak punya rencana Mau ngomonginnya kayak gimana Yang jelas sebenernan aku pengen unboxing ini bersama kalian Karena kalian itu adalah Orang-orang yang sudah sangat berjasa Untuk aku, yang bisa ngebuat ini kenyataan Yang bisa, aku bisa dapet kayak gini tuh Nggak akan bisa kalau nggak karena kalian By the way, aku mungkin agak-agak Nggak mellow, agak-agak galau Mungkin karena aku kayaknya lagi mau Dapet nih, jadi kayak lagi Masa-masa moody-nya lagi parah banget Terus kayak aku juga baru pulang pergi Kayak pengen bikin video Tapi pengen sesuatu yang lebih Kayak ngenak dulu deh ke kalian, jadi Kayaknya saat yang tepat untuk membuka ini So ya, apa ya? Sekarang kita langsung buka aja Apa langsung ngomong dulu apa gimana? Aku juga nggak tau deh Oke pertama-tama aku pengen ngucapin dulu Alhamdulillah herbalamin Aku udah nyampe 100 ribu subscriber Dan Alhamdulillah tadi baru aja aku liat itu udah 180 ribu subscriber Wah, beneran aku nggak tau Aku nggak nyangka sama sekali bisa berada di posisi 100 ribu aja tuh, aku nggak nyangka sama sekali Mungkin kalau kalian udah pernah ngeliat video aku Atau pernah ngeliat instastory aku Udah ngikutin aku dari dulu tuh pasti tau Gimana awal aku bikin YouTube ini Kalian bisa liat sih sebenernya di Q&A Nanti bakal aku kasih description box Q&A pertama aku Mengenai siapa aku Terus kayak aku kuliah di mana, gimana-gimana Pertama bikin video itu gimana dan lain sebagainya Itu ada di situ Cuman kalau kalian sekarang itu lebih kayak Gimana pengalaman ngerasain Apa ya? Gimana perasaan aku ngedapetin Ini gitu loh Beneran nggak tau sama sekali Ini bakal terjadi seriusan Aku beneran dari orang biasa banget By the way aku minta maaf banget aku nggak pake make up ya Bener-bener Udah jam berapa coba tau nggak? Jam 1 pagi Setengah 2 bahkan lah tuh Setengah 2 pagi Jadi tuh di video ini mungkin kebanyakan aku ngomong cincong-cincong nggak jelas Cuman intinya Gimana perasaan aku bisa sampe 100 ribu subscribers tuh speech Nggak Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata Aku aja tuh inget banget dulu itu Kayak aku cuma yang nonton aja 100 orang aja tuh Beneran Ya ada 100 orang yang nonton gue gitu kan Terus kayak naik lagi ke 1000 dan lain sebagainya Subscribers aku aja Dulu tuh aku nyet banget setiap naik satu tuh aku liat siapa yang nge-follow aku Kayak gitu-gitu kayak jaman-jaman dulu banget gitu loh Dan apa ya Kerasa banget prosesnya Dan aku apa ya Menikmati banget prosesnya gitu loh Aku itu dari dulu Emang nggak pernah berpikiran untuk membuat video YouTube tuh untuk komersil Maksudnya kayak untuk menguntungkan diri aku sendiri Kayak dapet duit dan lain sebagainya Bahkan aku aja tuh baru bikin monetize aja tuh udah sekitar berapa ribu subscribers baru bikin Padahal itu kayak semorang Kenapa lo baru bikin sekarang dah Padahal itu harusnya dari sebelum-sebelumnya tuh udah bisa bikin Apa bisa monetize gitu Ya awalnya aku pengen karena aku seneng bikin video Seneng ngomong sama kamera Seneng dianggap orang gila ngomong sendiri Seneng berbagi Kayak aku tuh kalo ngebacain komen-komen kalian Yang bilang kalian tuh seneng apa gimana Kalian tuh suka dengan video aku Bener-bener terinspirasi dari aku Dan lain sebagainya tuh bener-bener masuk banget ke hati aku Serius Bahkan komen-komen negatif dari kalian pun tuh bener-bener Yang ngena di hati aku Aku jujur Awal-awal aku dapet komen negatif tuh Aku hancur banget rasanya Kayak ya ampun gue gagal banget dah jadi Ya YouTuber gue nggak bisa deh kayaknya gini Kayak Coba aku mikir lagi Aku pernah inget kata-kata Aduh aku nggak inget sih kata-kata siapa Cuma ada yang pernah ngomong Jangan biarkan satu orang yang menulis itu Maksudnya jangan biarkan satu komen itu Merusak satu hari kamu Kayak nggak worth it sama sekali Jangan ngabisin orang yang itu cuma ngetikpun Cuma tahu kamu cuma Seberapa persen dari hidup kamu gitu loh Yang tahu kamu tuh yang kamu sendiri gitu loh Gitu sih Terus juga semangat kalian tuh bener-bener ngebuat semangat aku gitu loh Terutama buat kalian para Bialova Jadi aku tuh punya komunitas Bialova namanya Dan isi-isinya itu adalah orang-orang yang sangat berjasa buat aku Yang sangat mendukung 100% mendukung aku menjadi seorang Fatiha Biang sekarang ini Bahkan aku inget banget ketika pertama kali aku jadi speaker di Female Daily Terus aku nggak nyangka banyak banget Bialova yang dateng dan berpakaian Kayak berdress code hanya untuk ketemu aku Aku ngerasa Ya ampun Aku berguna loh buat kalian Aku berjasa loh buat kalian Serius nih aku bisa kayak gini gitu loh Kalian banyak banget yang nanyain Kak gimana sih selalu bahagia Selalu kelihatan ceria dan lain sebagainya Oke ini aku pengen menegaskan sekali lagi Mungkin karena aku juga lagi mau dapet kali ya Jadi moody banget kayak lagi down banget hari ini Cuman aku pengen ngasih tau Hidup ini tuh nggak sempurna yang kalian lihat Seriusan Aku bilang ada masalah pasti Ada masalah selalu Ada konflik selalu Kerjaan, kuliah, asmara Kehidupan normal lah Aku yakin banget aku sama kalian tuh nggak ada bedanya Cuman aku memang tidak menunjukkan itu di sosial media Sosial media itu menurut aku Jadi emang kita itu membuat orang lain itu melihat Apa yang kita ingin mereka lihat Jadi istilahnya gini Kalian ngeliat kan aku bahagia-bahagia mulu Padahal kalian nggak tau sebenernya di belakang aku itu Sedih banget intinya gitu Tapi yang aku tunjukkan di depan video Di depan kamera, di depan foto Itu tuh aku bahagia banget gitu Karena emang aku nggak pengen kalian sedih Ngeliat aku sedih Gitu-gitu loh ngerti kan maksudnya Terus selanjutnya itu adalah Aku makasih banget buat keluarga aku Yang sudah mendukung Meskipun mungkin awal-awalnya agak aneh ya Ngedukung apa nggak ngedukung gitu Karena aku di kehidupan youtuber Atau kehidupan yang influencer ini Tuh nggak ada sama sekali pionirnya Jadi keluarga aku nggak ada sama sekalian seperti itu Bahkan yang jadi artis pun nggak ada sama sekali Kayak aku tuh mengebrak menjadi mencoba yang berbeda Itu tuh beneran susah banget sebenernya Kayak banyak yang Apa sih ngapain sih lo gitu loh Emang lo bisa apa gimana gitu Banyak banget yang kayak gitu Dan aku ngerasain Di sekitar-sekitar aku yang ngeliat Lo ngapain sih jadi kayak gini Padahal lo bisa lo jadi yang lebih baik lagi dari ini dan lain sebagainya Cuman aku selalu berkata pada diri aku sendiri Dan meyakinkan diri aku sendiri Kalau ini itu sesuatu yang aku suka banget Dan aku tuh ngerasa ini itu sesuatu yang bikin aku bahagia Yang bikin aku tuh ada apa ya Ada kelegaan tersendiri ketika aku ngomong di depan kalian Ketika baca komen-komen kalian Ketika ngerasa Oh my god aku berguna Aku berjasa buat kalian gitu loh Tapi perasaan down itu seriusan ada banget Kayak aku sempet kayak ngerasa Oh my god ya juga ya Apa aku gak usah nerusin ya Apa aku gak usah nerusin lagi jadi youtuber Jadi influencer Apa aku harus meneruskan jalanku yang seharusnya Apa gimana Apa gimana Semua di kepala itu bercampur aduk Tapi aku ngerasa Ya ampun Tapi aku kayaknya gak bakal bisa deh Ngelepas kehidupan ini Kehidupan youtube ini Kayak aku tuh ngerasa aku punya tanggung jawab Yang lebih besar daripada aku Menjadi seorang influencer Tapi aku juga merasa Ini tuh Maksudnya beauty dan influencer Dan ini tuh bener-bener Merasuk banget di hati aku gitu loh Bener-bener dilema banget Serius Aku sempet pernah pengen ya Allah Apa aku gak usah lagi ya Apa aku udah say goodbye to this Beautiful Friends And everything Yang aku mencintainya itu Belum bisa Belum bisa Serius belum bisa melepas ini saat ini Karena aku ngerasa Ini sebuah pencapaian Yang gak semua orang bisa dapet Aku sangat beruntung banget Bisa mendapatkan subscriber Di atas 100 ribu Dalam waktu yang mungkin Lumayan lama ya Dua tahun Tapi aku ngerasa Ya Allah Apakah ini jalan aku Sampai sekarang pun Aku belum bisa menjawabnya Duh maaf banget ya Ini dipanjang banget ceritanya Selama ini aku gak meyakini diriku Kalau aku bisa menjalani dua Hal ini Aku tetap melakukan Tanggung jawab aku Tapi aku merasa Influencer dan youtuber Dan apapun ini adalah Menjadi salah satu hobi aku Yang aku jalani Yang aku cintai Dan kalian pun mencintai Apa yang aku lakukan Itu sininya Aku beneran Serendam itu sih Kadang-kadang Kalau misalnya lagi mikir Itu terlalu jauh Kadang-kadang suka lebay juga sih Jadi aku minta maaf banget Kadang-kadang lebay bahagianya Kadang-kadang lebay sedihnya juga Jadi yaudah So Apalagi ya Oke mungkin sekarang Belum ada lagi yang Aku pengen aku sampaikan Tapi Sekarang saatnya kita membuka Ini pertama kaliknya Aku buka Ini Bayangin ini masih Diplastikin Ini aja itu Udah dateng Tanggal 7 Juni 2018 Sekarang udah Sebulan berarti Setelah itu Kita buka ya Karena aku bener-bener Ngerasa aku harus Mendapatkan momen Untuk membuka ini Bersama kalian Karena aku bener-bener Pengen kalian Ngerasain apa yang aku Rasain ketika Ngebuka ini Ketika bener-bener Ngebuka Dalemnya apa gimana Tuh Pengen banget Bareng-bareng gitu loh Bismillahirrahmanirrahim Karena aku kayak Tau gak sih Pas aku tadi yang mau bikin Video unboxing-nya itu Lebay banget dah Pengen bikin Draw my life lah Pengen bikin kayak Apalah Apalah Sampai akhirnya Aku gak buat-buat Terus aku mikir Ah enggak deh Aku pengen kayak Lebih ngobrol dan curhat Ke kalian aja Terutama kalian Suka nontonan aku Jadi buat kalian yang Mungkin agak kecewa Dengan video aku Yang cuma kayak Kebanyakan ngomong Dan kayak gini doang Aku pinta maaf Tapi aku ngerasa Jadi lebih deket aja Sama kalian Oke, Bismillahirrahmanirrahim Cium dulu Kayak pizza Sumpah Oke Aku buka Terus aku merom dulu ya Beneran tau gak sih Aku degan Bismillahirrahmanirrahim Satu, dua, tiga Belum, belum Lagi-lagi Aku belum baca sih Oke, satu, dua, tiga Oke, bentar, bentar Eh Aku mau nafas dulu Aku mau baca dulu Ya Allah, ketas aja Bakar bagus banget Oke, liat ya Aduh gak ternyata lagi Aku bacain aja deh You've just done something that very few youtuber creators accomplished You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel We know that numbers on YouTube can get really big But we hope that you don't lose sight of the reality behind that six digit milestone Each and every person who has subscribed to your channel has been touched by what you created They were inspired, challenged, or entertained You achieved this milestone with hard work, perseverance, and probably a healthy sense of humor too What you've accomplished cannot be taken away from you And I would like to recognize you and all your hard work with this silver creator award A small token of our esteem and respect We know that you don't do this for rewards Bener banget You do it because you have a drive to create and share And because you found an audience, who cares Believe us when we say that we cannot wait to see what do you do next A million subscribers may seem a long way off right now But you are closer than you think And we're rooting for you Congratulations, you're sincerely Susan Wojkiki CEO YouTube Pernah gak sih kalian ngerasa bahagia banget kalo ngerasa berguna, kalo ngerasa punya value buat orang gitu lah Itu yang aku rasain sekarang Jadi merinding aku Kayak Ya sampe mulut aja sampe gak bisa ngomong Kayak nanti kayak gak nyangka aja bisa kayak gini gitu loh Sampai dikasih Sampai sekarang tuh udah 180 ribu Alhamdulillah 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 Makasih banget Oke mungkin buat sebagian orang yang udah lebih dari aku Ngerasa Oh apaan sih? Biasa aja kali gitu Tapi buat aku ini salah satu milestone bener tulisannya Meminyakinkan aku kalo aku gak salah jalan gitu Gitu aja sih By the way kalo bahasa inggris aku tadi ada yang salah Aku minta maaf ya Aku bisa ngaca deh Tuh Aku bisa ngaca tuh Halo Tuh lu tuh gak Presented to Fathia Bia for passing 100.000 subscribers Makasih banget ya guys Sumpah ini aku gak bisa kayak gini kalo gak gara-gara kalian Ini video ini pertama gak jelas ya Kedua Isinya bongong doang Ketiga Gak usah ditonton lagi nih kalo gitu This is not for me This is for us This is for you This is for everybody Who support me Like crazy Beneran ya Sesemua orang yang gak bisa aku sebutin satu persatu Yang dari hal yang kecil membantu aku sampai hal yang gede Itu terima kasih banget Bahkan mungkin aku gak bisa nyebutin Aku gak Tapi sekarang tuh di otakku gak tau nih Yang keluar tuh siapa namanya Aku pengen kalian tau Yang nonton ini Dan siapapun yang belum gak nonton ini pun Yang udah ngusupport aku Terima kasih banyak banget 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 Semoga Allah Semoga Tuhan Membalas semua Dan segala kebaikan kamu Terima kasih atas komen-komen Positif kamu Terima kasih atas komen-komen Negatif kamu Karena Kalo gak ada komen-komen Kalo gak ada like Kalo gak ada kalian yang nontonin aku Kalo gak ada kalian yang mencet tombol subscribe Aku gak bakal jadi kayak gini Gak bakal dapet 100 ribu subscribers Aku lebay banget gak sih parah Please komen di bawah kalo aku lebay Kalo gak lebay juga komen di bawah Atau komen apa aja lah di bawah Gak tau lagi mau ngomong apa Udah ya Gitu aja By the way ada yang nanya Gimana kapan aku bikin giveaway Tenang aja Giveaway kemarin kan udah ada tuh 100 ribu subscribers Terus juga ada yang pas Apa ya Pas aku lebaran Nanti akan ada lagi Mungkin ketika 200 ribu subscribers Aku lagi nyiapin Udah nambah banyak nih Hadiahnya Jadi doain aja Bisa sampe 200 ribu subscribers Dan Segera ada giveaway Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you guys Bye